assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temen nah baik saya update lagi ya untuk firmware rere stb yang oc only temen-temen jadi hanya ada open class di versi ini ya baik eh seperti yang banyak temen-temen request baik melalui komentar YouTube komentar Facebook dan juga ada yang langsung cek ke saya temen-temen yaitu penambahan indikator temperatu ya dan CPU usage nya disini jadi saya sudah tambahkan seperti firmware rere stb yang lainnya temen-temen karena memang sebelum apa namanya sebelum update ini memang tidak ada ya untuk indikator temperaturnya di sini jadi seperti itu yang saya tambahkan sesuai dengan request teman-teman di sini ya kemudian temen-temen di sini saya mengganti password loginnya ya untuk defaultnya itu biasanya user root password root juga jadi disini saya ganti ya temen-temen nah baik eh selain daripada penambahan fitur temperatur disini saya juga mengupdate open class nya ke versi 0.44.23 ya temen-temen jadi ini adalah versi yang terbaru saat ini nah kemudian ada penambahan di bagian general setting ya temen-temen disini ada penambahan delay start yang fungsinya misalnya disini diberi delay eh 20 detik misalnya maka begitu stb kita nyalakan eh 20 detik berikutnya barulah open class ini akan mulai running temen-temen karena terkadang ada modem yang lambat konek ke internet eh sedangkan eh injeknya lebih duluan jalan jadi seperti itu ya temen-temen nah ini fungsinya untuk eh apa namanya menunda ya temen-temen semacam menunda untuk keranning open class nya seperti itu nah kemudian juga ada penambahan di tab complete magic ada di bagian bawah sini temen-temen jadi kita bisa membuat file langsung ya tapi file kosong tentunya nanti kita isi disini ya kalau untuk mengaktifkannya jadi jika disini nah cara membuat file nya juga harus ada ekstensi di belakangnya temen-temen misalnya nih misalnya rr jadi harus tambahin ekstensi titik yml seperti ini ya harusnya nah disini akan ada tambahan temen-temen akan ada penambahan ya jadi bisa kita edit dipastu di sini jika kita punya konfigurasinya kemudian kita commit setting di seperti itu ya fungsi dari tombol konfig kred file ini temen-temen baik password yang saya gunakan disini untuk login openwrt nya itu adalah user root dan passwordnya openwrt jadi passwordnya itu huruf kecil semua ya temen-temen temen-temen baik eh selain daripada penambahan update openclash dan penambahan fitur eh apa namanya temperatur disini juga saya tam siapa saya tambahkan untuk alokasi file upload size-nya temen-temen karena di oce only sebelumnya itu tidak bisa mengupload lebih dari 8 Mega jadi disini sudah bisa saya beri kebatasan sampai 200 Mega temen-temen jadi 200 MB dibawah daripada itu temen-temen bisa upload dan diatasnya ya tidak bisa tentunya jadi saya rasa seperti itu ya temen-temen kemudian update speed juga saya tambahkan sedikit karena sebenarnya update speed itu kita hanya mengalokasikan ke random akses memory atau RAM nya temen-temen jadi kita alihkan sebagian loadingnya ke sana tidak semuanya di loading di prosesor seperti itu ya jadi saya rasa cuman itu yang bisa saya sampaikan temen-temen terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh